Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau share mengenai rutinitas aku untuk promosiin tiktok affiliate Kenapa aku share video ini? Sebenernya sih aku share video ini tuh udah part yang keberapa gitu Tapi kan lumayan ya buat para pemula yang belum tau cara mempromosikan tiktok affiliate Kalian bisa banget tonton video aku gitu Nah buat temen-temen yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Pertama aku mau nge-share produk peralatan rumah tangga ya Jadi aku bakalan ambil dulu produknya videonya gitu ya Nah ini banyak sih peralatan video rumah tangga ya Kalian bisa cek aja Tapi yang kalian ambil harus produk Nah ini adalah produk Cina Kemudian kalian disini ada salin tautan Terus kalian masuk ke Chrome Nah disini Download video Pinterest Kemudian masuk Tempel disini Nah sebenernya aku udah infoin ya Cara download video Pinterest produk Cina Itu seperti ini di video-video sebelumnya Dan memang aku juga udah info aman atau enggaknya Kalian bisa cek aja di video Youtube aku sebelumnya Disini ada titik tiga kita klik Dan download Oke kita sudah download Nah ini dia Berarti ini adalah alat pemotong semangka Nah kemudian kita masuk ke tiktok Kita kecilin dulu volumenya Dan aku mau pilih dulu ya Untuk apa namanya Aku mau pilih dulu musik yang lagi hits gitu Nah musiknya aku mau pilih yang ini Kemudian gunakan suara Kenapa aku harus pilih musik yang lagi hits Karena biasanya tuh yang lagi hits bisa Bikin video kita lebih Lebih apa ya Lebih muncul Di beranda orang gitu Jadi FYP gitu lah ya Disebutnya Lumayan video kita muncul di beranda orang Kan siapa tau ada yang Oke ini musiknya udah Karena ada musik bawaan Dan kemudian aku bakalan kecilin Musik bawaannya Nah suara aslinya Ini ya Udah terus kemudian klik berikutnya Kalian bisa pilih sampul Dan disini Masukin alat Pemotong Semangka Selesai Simpan Kemudian disini Jangan lupa Tambah tautan ya Tambah lebih banyak Pilih afiliasi Karena TikTok aku memang khusus Produk-produk afiliasi Oh sini salah nulis Pemotong Nah karena disini Banyak yang muncul Pemotong semangka nih Aku bakalan pilih yang ini Karena ini memang Lebih mirip Dengan yang tadi Dan aku mau masukin lagi Beberapa keranjang kuning Karena tuh Aku udah info ke kalian ya Kalau mau masukin Keranjang kuning tuh Jangan cuman satu doang Kalian minimal Tiga lah ya Kalian masukin Produk keranjang kuning Terus Nah ini yang mirip banget nih Cuman harganya mehong Tapi gak apa-apa ya Karena kan Harus mendekati dengan Video banget gitu Nah kalau ada Remove-remove gitu Kalian bisa hapus aja Terus tambah Nah aku udah masukin dua Terus disini Kalian jangan lupa Tulis caption Klik keranjang kuning Untuk Pembelian Oke sudah Dan jangan lupa Kasih tagar Karena tagar tuh Bener-bener penting Pemotong Pisau Pemotong Nah tambahin Oke sudah semua ya Kalian bisa cek Keranjang kuning Udah nih Tautan ya Kemudian Tagar udah Caption udah Sampul juga udah Lanjut posting Oke Nah Kita Oke Ini dia Bentar ya Ini tadi aku Sinkronkan Gak usah kita back aja Nah ini dia Alat pemotong Semangkanya Nah Nah kemudian Kita lihat keranjang kuningnya Ini dia Keranjang kuning Yang tadi Aku Share Bentar Ini ada dua Nah Ini adalah keranjang kuning Yang aku Share tadi Jadi aku tuh memilih Dua Harga Ada yang harga mahal 181 Dan ada harga Yang 58.500 Doang Jadi kenapa Aku share Keranjang kuningnya Lebih dari satu Supaya Orang tuh bisa Memilih Mereka mau Produk yang mana Yang murah Apa yang mahal Gitu Jadi aku infoin ke kalian Selain Selain kalian Taruh keranjang kuningnya Dua Kalau misalkan ada produk Yang satu habis Jadi ada satu produk lagi Yang bisa menggantikan Gitu loh Karena biasanya Kalau misalkan Keranjang kuning Ada yang habis Itu biasanya Produk tidak tersedia Jadi gak bisa Diklik Teman-teman Jadi makanya Aku infoin Kalau misalkan Kalian mau masukin Keranjang kuning Itu maksimal Seboleh sebanyak-banyak Tapi minimal Tiga atau dua Jangan cuma Satu doang Oke Karena itu bisa Kalau misalkan Orang Mau beli produk Tapi habis Jadinya kan sayang banget ya Jadi gak bisa masuk Klik keranjang kuning kita Jadi malah Gak Gak bakalan Dapet komisi loh Kitanya Gitu kan Lumayan ya Seperti itu Seperti itu Dan untuk Masing-masing Keranjang kuning Yang aku share Aku tuh Aku tuh selalu Masukin dua Gitu Dengan Produk yang berbeda Gitu Maksudnya dengan Apa ya Dengan Dengan Bentuk yang berbeda juga Nih Kalian bisa lihat Ini cuma satu Berarti produk yang satunya Sudah habis Gitu Ini juga Parutan Aku juga masukinnya Dua Dengan bentuk yang berbeda Jadi memang harus Masukin Produk tuh Yang bentuknya Berbeda Teman-teman Atau harganya Berbeda Gitu Kita akan coba Satu lagi ya Untuk masukin produknya Disini posting Kemudian unggah Silahkan pilih Produk yang kalian Mau upload Aku mau masukin nih Tempat makan Susun Disini juga Masih sama ya Ada suara asli Jadi aku bakalan Kecilin dulu Tambah suara Nah tambah suaranya Nah ini juga Lagi nguhits Nah tambahin aja Oke kemudian Klik berikutnya Pilih sampul dulu ya Rak makan Susun Oke selesai Simpan Jangan lupa Caption Klik keranjang Kuning Tagar FYP FLKS Kemudian Kemudian Ini namanya Apa tadi ya Aku bilang Rak Susun Rak makan Nah rak makan Empat susun Terus masukin Produk Tambah Lebih banyak Afiliasi Nah kita Terus aku juga Mau nambahin lagi Tambah lebih banyak Produk Afiliasi Nah kita Cek lagi Ke bawah Ada juga Ini kan harganya Rp85.000 Kalau tadi kan Ada yang harganya Sampai Rp100 Masih Remove Kita hapus aja Dan Tambah Oke sudah Kemudian Posting Posting Nah tunggu Sebentar Lagi posting Nah ini dia Oke sudah Kita akan Cross check Untuk keranjang Kuningnya Nih Aku udah masukin Dua keranjang kuning Dengan harga Yang berbeda ya Ada yang harga Rp93.000 Dan ada Harga yang Rp83.000 Ini tinggal Konsumennya aja Yang milih Atau misalkan Tinggal orang-orang aja Yang milih Mana yang mau Harga yang mau Mereka ambil Nah udah ya Ini adalah Rangsun yang aku share Nah jadi Seperti itu ya Teman-teman Untuk masukin Ke keranjang kuning Ini tuh harus Jadi rutinitas kalian Untuk afiliator TikTok Karena kalian tuh Harus nge-share produk Sehari misalkan Tiga video Atau misalkan Sehari dua video Dan lain-lain ya Terserah yang penting Kalian bisa mempromosikan Produk afiliatnya itu Secara konsisten Supaya ada yang nonton juga Gitu loh Dan itu dia Video dari aku Untuk TikTok affiliate Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye